Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana Banyak aksi kriminal yang telah terjadi di dunia ini dengan cara-cara yang sadis dan tidak habis dipikir Salah satunya adalah kejadian berikut ini teman-teman Yang akan membuat kalian terheran-heran deh dengan motif dibaliknya Jadi, tanpa perlu panjang lebar Inilah guys, beberapa tahanan tersadis yang perlu ditahan selamanya di dalam penjara Robert Durst ini sebenarnya merupakan anak dari pengusaha properti Tapi, sejak kematian sang ibu dan pengalihan kekuasaan terhadap saudaranya Ia pun perlahan-lahan mulai mengalami gangguan mental Puncaknya adalah pada saat istrinya yaitu Katie Durst menghilang di tahun 1982 Dan sang suaminya ini diduga sebagai dalang peristiwa tersebut Namun, karena kurangnya bukti dia pun tidak pernah diadili atas kasus ini Sehingga ada lagi kejadian mengerikan lainnya yang mengikuti di sekitarnya guys Seperti contohnya kematian temannya yaitu Susan di tahun 2000 Dan disusul dengan kematian tetangganya tepat setahun setelah itu Dalam upayanya untuk menghindari perhatian Robert pernah menyamar sebagai wanita yang bernama Dorothy Sinner Dia bahkan menyawa apartemen dan menjalani kehidupan dengan identitas palsu ini ya Memang selama di pengadilan dia pun selalu konsisten dan tidak mengakui Kalau semua itu merupakan perbuatannya guys Namun takdir membukakan jalan Pada saat dia izin ke kamar mandi Dirinya mengakui semua itu lewat mic yang masih menyala di tubuhnya Nomor 9 Issei Sagawa Issei Sagawa terkenal karena kisahnya sebagai seorang kanibal Dan gemar melakukan hubungan tidak senono terhadap jasad wanita yang dianggapnya cantik Salah satu yang paling terkenal adalah pada saat dia pindah ke Perancis di tahun 1981 Dan bertemu dengan René Hartfeld, sosok wanita cantik yang diidam-idamkannya ya Tanpa pikir panjang dia langsung mengundangnya ke apartemennya Dan melepaskan peluru ke leher untuk melakukan tujuan utamanya tadi Bahkan dalam wawancara yang dilakukan oleh Weiss Dia menjelaskan bagaimana prosesnya juga guys Lalu hasratnya pun semakin mengebu-gebu dan mulai berjatuhan korban lain Sebelum akhirnya berhasil ditangkap Setelah beberapa tahun di rumah sakit jiwa di Perancis Sagawa dikirim kembali ke Jepang Di sana karena beberapa kesalahan teknis dan hukum Dia berhasil lolos dari hukuman lebih lanjut Dan hidup sebagai warga bebas Serta didiagnosa hanya punya kepribadian ganda Meski perbuatannya mengerikan Sagawa malah menjadi semacam selebriti di Jepang dong Dia muncul di acara TV Menulis buku dan bahkan sempat menjadi kritikus makanan loh Dan sampai hari ini banyak yang masih bingung dengan motif Sagawa Dalam melakukan kejahatan tersebut Dia sendiri mengatakan bahwa keinginannya untuk memakan seseorang Dimulai saat dia masih anak-anak ya guys Wah kacau juga ya Nomor 8 Robert Mousley Masa kecil Robert Mousley bisa dibilang cukup kelam Dan suka digembleng habis-habisan sama orang tuanya Dimana akhirnya telah membuatnya membenci perlakuan kejam Terhadap anak-anak tidak berdaya Sehingga pada tahun 1974 Dia pun melakukan pembunuhan pertama Ketika bertemu pria pedofil yang kabarnya suka memerkosa anak-anak Namun setelah menghabisinya Lagi-lagi di rumah sakit jiwa Dia bertemu dengan kriminal lain yang memiliki kasus serupa Dengan rekan terdahulunya guys Jadi pria itu memancing targetnya Buat disekap selama 9 jam Dimana salah satu aksinya adalah memasukkan sendok ke kuping Akhirnya petugas pun memutuskan untuk memindahkannya ke penjara paling ketat Namun tetap aja ada dua narapindana lain yang harus menjadi korbannya ya Nah karena petugas penjara merasa Kalau orang ini sangat berbahaya Akhirnya dibuatin tuh ruangan kaca khusus hanya untuk dia doang Sel ini mirip banget dengan sel yang digunakan Dan untuk Hannibal Lecter dalam film The Silence of the Lambs Dan untuk seumur hidupnya dirinya tidak akan pernah bertemu narapidana lain Serta hanya diperbolehkan keluar selama satu jam hanya untuk olahraga aja guys Nomor 7 Elisabeth Wattlaufer Melihat sosok Elisabeth Wattlaufer mungkin tidak ada yang pernah menyangka akan perbuatannya ya Apalagi dia adalah seorang perawat yang bekerja dari tahun 2007 hingga 2016 Dan telah menangani pasien-pasien di rumah perawatan Namun selama menjalani profesi tersebut Sayangnya dia telah menyimpang dan melakukan delapan kasus pembunuhan dengan racun Serta menyakiti enam pasien lainnya guys Jadi dari dalam hati ada suara yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut Demi kebaikan semua pihak Terima kasih telah menonton! Sudah gitu selama bekerja sebagai perawat Dia mengaku sering mengambil obat perda rasa sakit yang bisa menyebabkan ketergantungan Bekan selain ditangkap karena melakukan pencurian tersebut Dia juga hampir meninggal dunia karena kelebihan dosis loh Nah atas perbuatannya ini Wanita tersebut telah didiagnosa memiliki gangguan kepribadian Dan harus menjalani hukuman penjara selama 25 tahun atas kesalahan-kesalahannya tersebut Nomor 6 Mark Chopper Reed Seorang kriminal dari Australia yang bernama Mark Chopper Reed Punya masa kecil memilukan untuk ditanggungnya seorang diri Dia sering mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari sekitarnya Dimana akhirnya telah membuatnya masuk dalam kelompok berandalan Dari penculikan sampai pemberasan Mark terlibat dalam berbagai jenis kejahatan Namun yang paling dikenal adalah serangannya terhadap para anggota geng lain guys Bahkan pria ini bertanggung jawab terhadap 19 nyawa orang yang hilang Dan 11 orang lain yang nyaris mengalami nasib serupa Jadi gak heran ya apabila tubuhnya banyak luka-luka Karena semua yang telah dilakukan untuk bertahan hidup Udah gitu coba deh guys liat bagian kupingnya Dia tuh gak punya daun telinga atas kemauannya sendiri loh Dimana dirinya menyuruh rekan di penjara untuk memotongnya dong Udah gitu katanya cuma karena dia bosan Dan pengen keluar sebentar dari gedung penjara aja ya guys Waduh bener-bener gak habis pikir kan Sifat alami yang dimiliki oleh seseorang Tentunya tidak akan bisa berubah drasis meski di penjara sekalipun ya Apalagi jika kita ngomongin Damien Fox yang dipenjara pada tahun 2002 Selama 12 tahun lamanya Dia dihukum karena telah melakukan serangkaian pencurian Dengan cara yang sangat brutal terhadap para korbannya guys Namun penjara tidak membuatnya menghentikan perilaku buruk itu Bahkan rekan di dalam sana juga pernah menjadi salah satu sasarannya loh Jadi ceritanya gini ya Pada tahun 2010 dia telah merancang strategi Dengan menggunakan pisau DIY ke arah tenggorokannya Ian Huntley Ian Huntley ini tuh sebenernya adalah pembunuh berantai paling terkenal Yang ada di Inggris loh pada saat itu Sehingga petugas memindahkannya ke penjara dengan penjagaan terketat Yang mana disini justru dirinya bertemu dengan target kedua Yaitu Colin Hatch Dengan menggunakan potongan kasur Ia menjeratnya hingga tidak bernafas Sehingga pengadilan pun mempertimbangkan ulang hukumannya Dan dijatuhi hukuman tambahan sebanyak 20 tahun lamanya ya guys Nomor 4 Jose Martinez Kehidupan Jose Martinez tentunya tidak seperti anak pada umumnya Karena dia hidup tanpa sosok ayah Sedangkan ibunya memutuskan berpacaran dengan gembong narkoba Hal itu membuatnya merasa familiar dengan aktivitas gelap tersebut Dan meneruskan bisnis itu sebelum akhirnya berubah menjadi pembunuh bayaran Jose Martinez ini ditangkap karena kejahatan yang tidak terkait dengan pembunuhan Tapi saat diinterogasi Dia dengan terbuka mengakui puluhan pembunuhan yang telah dilakukan selama beberapa dekade terakhir Nah bahkan menurut kesaksiannya Sudah ada sekitar 36 orang yang terdaftar Dan sebagian besarnya merupakan suruhan kartel rahasia Sepanjang dia menjalani profesi tersebut Tapi rekor itu juga ada yang disebabkan karena aksi balas dendam pada saat saudara perempuannya terbunuh Bahkan pernah terjadi ketika temannya selalu parkir depan pintu padahal sudah dibilangin sebanyak tiga kali Dia pun telah ditangkap pada tahun 2013 atas aksinya dalam menghabisi Jose Ruiz Karena telah berani mengolok-ngolok putrinya ya guys Dan perbuatan ini sama sekali tidak disesali bahkan berlapang dada dalam menerima konsekuensi dari tindakan-tindakannya tersebut Nomor 3 Otis Tool Amerika Serikat punya banyak sekali kisah pembunuhan berantai yang salah satunya adalah Otis Tool Seperti kebanyakan kriminal lainnya Otis Tool ini punya masa kecil yang kelam Dimana pada kehidupan awal dirinya dipenuhi dengan pelecehan dan juga kekerasan Pengalaman masa kecilnya inilah yang mungkin mempengaruhi tindakannya di kemudian hari ya Nah pria ini ternyata bertanggung jawab atas terbunuhnya 6 orang sejak tahun 1961 hingga 1983 Dimana penangkapannya sendiri disebabkan oleh sebuah perisiwa yang besar Yaitu tuduhan pembakaran kota di Jacksonville guys Wajar banget sih mencurigai dia karena berdasarkan wawancaranya aja Dia tuh emang demen banget liat pemandangan kota yang terbakar loh Nah dari situ mulai terbongkar nama korban satu persatu Seperti contohnya Adam Walsh dan bagaimana cara dia menghabisinya ya Bahkan sampai mengaku kisah percintaannya dengan pembunuh berantai lain yang bernama Henry Lee Lucas Tapi kabarnya jumlah korban itu masih terus bertambah dari laporan yang masuk ke pihak kepolisian loh Dan pada tahun 1984 pengadilan memutuskan bakal menghukum mati Namun dengan adanya banding hukumannya pun berubah menjadi penjara seumur hidup doang guys Dan Otis Tull ini pun meninggal di penjara pada tahun 1996 karena penyakit gagal hati Nomor 2 Zachary Davis Pelayanan bisa menyebabkan seseorang memiliki pemikiran jahat dan terlihat aneh layaknya Zachary Davis Menurut pengakuan teman sekelasnya dia memang sangat pendiam dan sering bergumam sendiri waktu lagi di kelas Namun siapa yang sangka ya bahwa akan datang hari dimana ibunya meninggal yang disebabkan oleh anaknya sendiri? Dengan mengayunkan palu ke kepala sebanyak 20 kali setelah itu ia pun langsung buru-buru membakar rumahnya sebelum saudaranya terbangun Hal ini bertujuan agar kakaknya menderita karena dia mengaku pernah dipaksa week-week pada saat dia sedang disidang Namun pernyataan itu langsung dibantah karena saudaranya ternyata berhasil kabur setelah mencium adanya bau asap Nah usut punya usut ternyata pria ini didiagnosa terkena penyakit mental Bahkan ketika ditanya penyesalan apa yang dia rasakan di hari kejadian tersebut Dirinya malah menjawab karena rencananya tidak berjalan lancar guys Dan pada akhirnya pengadilan memutuskan kalau pria itu telah bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup Iya mungkin selain penjara orang-orang yang memiliki masalah mental ini seharusnya mendapatkan perawatan ahli ya guys Nomor 1 Rodney Halbauer Pada umumnya nih seseorang akan punya jejak karir yang semakin bertambah baik dari hari ke hari Namun untuk Rodney Halbauer ini dia memilih untuk punya karir kriminal sejak berusia 15 tahun Bahkan orang ini sering keluar masuk penjara dengan berbagai macam kasus kejahatan yang berbeda-beda loh Namun aksi tersadisnya berlokasi di Gypsy Hills terhadap serangkaian korban wanita yang juga diperkosanya Hal tersebut terbukti dari cairan biologis yang tersisa di tubuh korban dan dicocokkan dengan sampel DNA dari sang penjahat Namun sampai akhir dia menolak untuk dinyatakan bersalah meski Hakim telah memutuskan bahwa orang itu adalah dalang utama dari kasus tersebut Dan keputusan juri sendiri adalah hukuman penjara sumur hidup sehingga dia tidak bisa bebas untuk menikmati udara luar Ya gue setuju sih kalau penjahat model seperti ini mendapatkan hukuman penjara sumur hidup guys Biar bisa merenung deh ya semua kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat Anyways cukup sampai disini guys video hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Sub indo by broth3rmax